Welcome Youtube, paling lagi di Optik Purnama Gimana kembali kalian semua guys, sehat selalu ya pastinya Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memfaset lensa kriptok Ini kebetulan lensa kriptoknya yang ukurannya gosok ya Nah ini ada ukurannya silinder setengah Silinder setengah adisi 125, kanan kirinya sama Kemudian aksisnya yang kanan aksis 20, yang kiri aksis 15 Untuk langkah pertama, kita garis fokusnya dulu di framenya Ini untuk pupil distrenya atau titik PD nya itu 62 mm Ini kalau menggaris harus lurus ya Buat titik pupil distrenya itu ukuran 62 mm Jangan lupa kasih tanda R sama L Kemudian bawahnya Kita kasih garis satu lagi untuk area bacanya Ini jaraknya sekitar 5 mm dari garis yang di atas Setelah membuat garis lurus 2 ini Tinggal kita garis lurus ke bawah Dari titik fokusnya tadi Setelah ini baru kita gambar di lensanya Kita lepas dulu patronnya Ini untuk sebelah kanan Nah ini untuk area bacanya sudah saya garisin melingkar Kemudian disini titik fokusnya Ini tinggal kita gambar lurus saja ya Ini menggambarnya harus yang tebal Seperti ini hasilnya Kemudian yang sebelah kiri kita gambar juga Gambarnya juga harus yang tebal Biasakan menggunakan ballpoint permanen Yang tipe f warna biru ya Seperti ini Kemudian langsung aja Langkah selanjutnya kita brokel ya Menggunakan tang potong Pensanya Ini kita potong Terima kasih telah menonton! 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 jangan lupa untuk mesin fasetnya diisi dengan air 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 kalau sudah pas kita coba masukkan ke frame-nya dulu diisi dengan air diisi dengan air diisi dengan air kita coba masukkan di frame-nya kalau memang masih kurang kecil nanti kita faset lagi kita lihat mana yang sekiranya belum rapi nanti kita rapikan nah dia yang area ini belum rapi berarti kita faset lagi berarti kita faset lagi yang area sini diisi dengan air diisi dengan air diisi dengan air diisi dengan air ini sudah selesai kita matikan jika kalian suka dengan air selamat menikmati tentang berita tentang berita terima kasih sudah menonton